hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di youtube channel yune yunde di video kali ini aku mau membuat esteler minuman seger untuk kita berbuka puasa ya nah gimana cara aku bikinnya tonton videonya sampai selesai ya Hai nah disini sudah ada buah melon yang sudah aku kupas bersih dan ada buah semangka ya ini aku gunakan seperempatnya saja lalu kita akan potong-potong melonnya kotak-kotak kecil ya temen-temen kita potong-potong semuanya sampai selesai ya setelah itu kita taruh di dalam mangkuk besar seperti ini dan untuk buah semangkanya sama kita potong kotak-kotak kecil ya temen-temen setelah itu akan kita masukkan ke dalam mangkuk ya dan disini aku juga punya satu mangkuk kecil nata de coco kita masukkan sekalian setelah itu kita akan tambahkan creamer kental manis disini aku menggunakan carnation kalian boleh menggunakan merek apa aja kita masukkan kira-kira setengah kaleng ya lalu kita masukkan pasta nangka disini karena aku nggak punya buah nangkanya ya aku masukkan pastanya saja lalu aku tambahkan sirum marjan koko pandan selanjutnya aku tambahkan susu UHT ya ini yang full cream aku masukkan satu kotak seperti ini selanjutnya kita tambahkan es batu secukupnya ya ini es batu kita bikin sendiri lalu kita pukul-pukul sampai hancur seperti ini ya ini kita aduk-aduk ya supaya semuanya tercampur rata oh ya temen-temen tadi aku sudah merebus air gula ya cuma tidak kerekot maaf ini 100 gram gula pasir aku tambahin dengan 200 ml air ya jadi aku rebus sampai mendidih sampai gulanya larut ya dan jadinya 200 ml air seperti ini kita masukkan dan ini dia estelar ala-ala aku sudah jadi ya sudah siap menyambut buka puasa kita oke selamat mencoba ya temen-temen semuanya semoga kalian suka jangan lupa di like comment dan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari yune yune terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya selamat mencoba ya